Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk mengelompokkan beberapa jenis protista berdasarkan ciri umumnya dan menjelaskan apa sih peranannya dalam kehidupan Nah, dengan adanya video ini, diharapkan kalian nanti bisa mengelompokkan protista dan juga mengaitkan peranan dari setiap spesies protista yang ada di alam Kalian pernah nggak sih terkena diare, anemia, atau kurang darah, atau bahkan pernah kena malaria? Itu bisa disebabkan karena protista lho Tapi, selain peran protista yang merugikan tadi, protista juga punya peran menguntungkan lho Sebagai contoh, protista itu dapat digunakan sebagai bahan pembuat agar-agar Nah, karena spesies protista itu banyak dan memiliki perannya masing-masing, maka protista itu harus dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri umumnya Berdasarkan ciri umumnya, protista dikelompokkan menjadi tiga Yang pertama adalah protista mirip hewan, atau biasa disebut dengan protosua Yang kedua adalah protista mirip tumbuhan, atau biasa disebut dengan alga Yang ketiga adalah protista mirip jamur, atau biasa disebut dengan slime molds, atau water molds Nah, penasaran kan, apa sih yang membedakan diantara ketiganya? Yuk, langsung aja simak videonya Nah, yang pertama adalah protista mirip hewan, atau biasa disebut dengan protozoa Kenapa sih protozoa itu disebut sebagai protista mirip hewan? Itu karena protozoa ini memiliki alat gerak, sehingga si protista ini itu dapat bergerak seperti layaknya hewan Nah, protozoa memiliki satu sel saja, sehingga protozoa ini disebut sebagai uniseluler Nah, protozoa juga tidak memiliki dinding sel, seperti layaknya hewan Yang kedua adalah protista mirip tumbuhan, atau biasa disebut dengan alga Nah, kenapa sih disebut sebagai protista mirip tumbuhan? Itu karena si alga ini memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan, yaitu dia itu memiliki klorofil Sehingga alga atau protista mirip tumbuhan ini dapat melakukan suatu proses fotosintesis Dan bersifat autotroph, atau dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis tadi Nah, kenapa sih kalau misal sudah memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis Kenapa tidak dimasukkan saja ke kingdom plantai? Pasti ada kan dari kalian yang memiliki pertanyaan itu? Alasannya, itu karena alga atau protista mirip tumbuhan itu merupakan vegetasi perintis berbentuk talus Yang belum memiliki jaringan khusus, dan tidak memiliki akar, batang, dan daun seperti tumbuhan-tumbuhan lainnya Nah, itulah alasan kenapa alga atau protista mirip tumbuhan ini tidak dimasukkan ke dalam kingdom plantai Yang terakhir adalah protista mirip jamur, atau slime molds, atau water molds Nah, kenapa sih protista ini tidak dimasukkan saja ke dalam kingdom fungi? Yang membedakan dengan kingdom fungi apa? Ada yang tahu? Jadi, yang membedakan dengan kingdom fungi adalah Dalam masa vegetatifnya, si protista mirip jamur, atau slime molds, atau water molds ini Memiliki alat gerak atau dapat bergerak, sehingga tidak termasuk ke dalam kingdom fungi Tetapi, dimasukkan ke dalam protista mirip fungi, atau protista mirip jamur Nah, selanjutnya akan saya bahas mengenai contoh spesies-spesies dari ketiga kelompok tadi Yang pertama, itu adalah spesies dari kelompok protista mirip hewan, atau protosua Jadi, contoh dari spesies dari protosua adalah amuba-sp Amuba-sp itu memiliki bentuk tubuh yang tidak tetap Sitoplasmanya terdiri dari dua, yaitu ektoplasma dan endoplasma Vakuolanya juga terdiri dari dua, yaitu vakuola makanan yang digunakan untuk pencernaan Dan juga vakuola kontraktil yang digunakan untuk ekskresi dan osmoregulasi Nah, amuba-sp ini memiliki kemampuan reproduksi secara vegetatif dengan cara membelah diri Dan juga ketika dalam kondisi yang tidak menguntungkan, maka amuba-sp ini akan membentuk suatu kista Habitat dari amuba-sp sendiri dapat ditemukan di darat maupun di air Nah, amuba-sp tergolong sebagai protista mirip hewan atau protosua Dikarenakan amuba-sp memiliki alat gerak berupa kaki semu Atau yang biasa disebut dengan pseudopodia Sehingga, amuba-sp ini tergolong ke dalam protosua atau protista mirip hewan Dalam kelompok risopoda atau sarkodina Kelompok protista yang kedua adalah protista mirip temuhan atau biasa disebut dengan alga Contoh spesies dari kelompok alga ini adalah Turbinaria sp Turbinaria sp memiliki habitat di air laut yang dingin, di pantai, atau bisa menempel di batu karang Turbinaria sp ini memiliki kemampuan untuk mengapung di air Karena Turbinaria sp ini memiliki gelembung udara atau air blader Reproduksi yang dapat dilakukan oleh Turbinaria sp ada dua Yang pertama adalah reproduksi secara generatif Reproduksi secara generatif dilakukan dengan cara fertilisasi pada konseptakel atau alat reproduksinya Dan yang kedua adalah reproduksi secara vegetatif Reproduksi secara vegetatif pada Turbinaria sp dilakukan dengan cara membentuk tunas atau melakukan fragmentasi Turbinaria sp memiliki kemampuan untuk berfotosintesis dan menghasilkan suatu jenis karbohidrat yang disebut dengan laminarin Nah, karena kemampuan Turbinaria sp untuk melakukan fotosintesis ini Sehingga Turbinaria sp dimasukkan ke dalam suatu jenis protista mirip tumbuhan atau alge Turbinaria sp ini memiliki pigment fucosantin atau berwarna coklat Sehingga digolongkan ke dalam protista mirip tumbuhan atau alge dalam kelompok payopita atau alge coklat Nah, peranan dari Turbinaria sp ini adalah sebagai pupuk, pestisida, atau pembasmi serangga Sehingga Turbinaria sp ini sangat penting bagi para petani Kelompok protista yang terakhir adalah protista mirip jamur atau slime molds atau wetermolds Nah, protista mirip jamur ini contoh spesiesnya adalah Pitopora investans Pitopora investans memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa dan memiliki hiva yang tidak bersekat Reproduksi dilakukan dengan dua cara Yang pertama adalah reproduksi secara vegetatif Yaitu dengan cara Yaitu dengan cara sepora berflagel 2 atau zospora yang dapat bergerak bebas Nah, reproduksi secara generatifnya itu dengan cara penyatuan gamet membentuk oospora Karena ciri umum tersebut, maka Pitopora investans dikelompokkan ke dalam protista mirip jamur dalam kelompok oomikota atau jamur air Pitopora investans memiliki peran yang merugikan loh Karena Pitopora investans ini merupakan parasit pada kentang Seperti terlihat pada gambar Nah, begitu penjelasannya Dari video ini, apa nih yang dapat kalian simpulkan? Jadi, kesimpulannya adalah protista dikelompokkan menjadi tiga golongan besar Yang pertama adalah protista mirip hewan atau biasa disebut dengan protozoa Yang memiliki kemampuan dapat bergerak Yang kedua adalah protista mirip tumbuhan atau biasa disebut dengan alga Alga ini memiliki kemampuan untuk berfotosintesis Dan yang ketiga adalah protista mirip jamur yang memiliki komponen seperti jamur tetapi dapat bergerak Nah, setiap kelompok memiliki spesies yang memiliki perannya masing-masing Ada peran yang menguntungkan, ada pula peran yang merugikan Nah, untuk lebih memahami materi tentang protista ini Akan saya share link tentang protista yang diambil dari jurnal, buku, dan lain sebagainya Yang akan saya taruh linknya di description box di bawah ya Sekian video dari saya Apabila merasa video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya ya Dan tunggu video saya selanjutnya Salam biologi, salam edukasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh